Sejumlah partai politik terus melakukan manuver untuk menentukan partner koalisinya dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Tidak terkecuali dengan partai-partai yang telah resmi tergabung sejumlah partai koalisi. Saling kunjung di antara tiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan kian intensif dilakukan. Partai Keadilan Sejahtera PKS menyambangi kantor DPP partai Nasdem di Jakarta Pusat. PKS, Nasdem, dan Demokrat dikabarkan sudah satu suara mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Namun ketiganya belum mendeklarasikan koalisi yang disebut-sebut bakal dinamai koalisi perubahan. Sebelumnya, isu keretakan koalisi perubahan muncul seiring dengan kehadiran partai Nasdem di Sekretariat bersama Koalisi Gerindra PKB di Benteng, Jakarta Pusat, 26 Januari lalu. Keseriusan partai Nasdem berkoalisi bersama PKS dan Demokrat kembali dipertanyakan usai berkunjung ke kantor DPP partai Golkar Rabu lalu. Belakangan, beredar wacana penggabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang digagas Gerindra dan PKB. Namun sejumlah pengamat menilai koalisi ini akan lebih rumit karena akan lebih alot lagi dalam menentukan siapa calon presidennya. Dibandingkan dengan koalisi perubahan yang digawangi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tim Liputan, Ayus, melaporkan.